Halo guys, selamat datang kembali di Kitchen Paradis Ini rice pot recruché yang kemarin aku unboxing Aku mau pakai untuk pertama kalinya Jadi aku baca instruction booknya Dan ini before first use Ternyata harus dicuci dengan air hangat Dan sabun cuci piring Oke, kita mulai aja ya Sampai jumpa Sampai jumpa Ini jangan lupa bukain sticker-stickernya Terutama yang bagian belakang itu kan agak lengket Jadi memang bagusnya pakai air hangat dulu Jadi makin mudah nih lagi Tinggal di rap-rap-rap, hilang Sebelum dipakai ini pancinya disuruhkan Di hangatkan dulu di atas kompor dengan suhu rendah Ini aku pakai kalau di kompor induksi suhu 200 yang paling rendahnya Baru masukin minyak Oh iya ini aku mau bikin nasi liwat sunda gitu Yang pakai teri Bahan-bahannya kayak gini Ini kita goreng Disini suhunya udah aku naikin ke 600 Mau coba dulu gimana Dan ternyata ini tuh Aku turunin lagi suhunya ke 200 Karena ternyata Dengan suhu 200 pun Ini tuh udah bagus banget Panasnya Udah oke Jadi aku gak perlu naikin ke 600 Stay di 200 Paling rendah Aku udah masukin berasnya Ini permukaan kompor aku ini agak licin Karena tadi bekas goreng teri disini Jadi seliput Ini biarin sampai mendidih dulu airnya Nah Kalau udah mendidih baru kita tutup Pertama tutup pakai inner lid Lalu outer lid Udah deh tinggal di setting time 10 menit Ini udah 10 menit Dan sekarang gak langsung aku buka Aku diamin nasinya di dalam Sekitar 2-3 menit Supaya lebih pulen nasinya Soalnya ini kan proses steamingnya masih berlangsung Jadi aku diamin aja dulu Oke kayaknya cukup Aku buka sekarang Jangan lupa tangannya pakai alas Aku disini pakai silicon grid gitu Karena pegangannya pasti panas ya Tadam Sudah jadi Wah ternyata beneran jadi loh 10 menit Jodi nasi So fast Cepat loh Wow Tinggal tambah terinya deh Jangan lupa Ayün Pabaka Ay Pabaka Ay 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 Terima kasih telah menonton!